Halo Tadars, Mirsasya Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi forex EURUSD Fibisius untuk hari ini. EURUSD kehilangan momentum bulisnya dan turun ke dekat 1.0900 di sekitar 1.0890 pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis. Setelah sebelumnya sempat naik ke ketinggian beberapa minggu di 1.0930 akibat pengumuman FOMC The Fed pada hari Rabu yang membuat indeks USD turun tajam. Pasangan mata uang EURUSD mengalami koreksi penurunan setelah sempat naik ke puncaknya di 1.0930, level tertinggi dalam hampir 2 bulan. Sikap Federal Reserve Amerika Serikat yang dovis telah mikyu aksi jual dolar Amerika Serikat besar-besaran pada hari Rabu yang berlanjut sampai jam perdagangan sesi Asia hari Kamis yang mendorong naik EURUSD secara signifikan. Pada hari Rabu hasil pertemuan FOMC Federal Reserve menghasilkan kenaikan tingkat bunga sebagaimana dengan yang telah banyak diperkirakan sebesar 25 basis point. Selain itu, Ketua The Fed Jerome Powell pada konferensi persen bersikap lebih dovis daripada yang ditujukannya pada bulan-bulan belakangan ini. Kenaikan tajam EURUSD ini membuat pasangan mata uang ini berada pada kondisi overbought yang ekstrim yang membebani investor. Investor segera melakukan aksi ambil untung menjelang keputusan kebijakan monitor Bank of England. Support terdekat menunggu di 1.0840 yang apabila berlasi di lewati akan lanjut ke 1.0800 dan kemudian 1.0750. Sistem terdekat menunggu di 1.0900 yang apabila berlasi di lewati akan lanjut ke 1.0930 dan kemudian 1.0980. Demikian rekomendasi Forex EURUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Himis!